Kami akan melangsungkan konsolidasi di Jakarta, lalu juga ada konsolidasi nasional agar setiap wilayah kemudian bisa bergerak, dan puncaknya adalah tanggal 28 Juni 2022. Tentu kalau perkiraan masa, tentu ini akan menjadi satu gelombang yang besar, karena kami membawa tagline, semua bisa kena. Jadi, semua bisa kena ini karena RKUHP menyangkut kajat hidup orang banyak, dan menyangkut kehidupan keseharian dari masyarakat Indonesia. Titik aksinya di mana? Di sana atau di DPRDG? Untuk titik aksi, kita belum menentukan secara spesifik, tapi pada intinya kami mengajak seluruh elemen masyarakat di Indonesia, mengajak seluruh kaum masyarakat sipil, masyarakat tani dan guru, serta mahasiswa, untuk mari kita bersama-sama tumpah ruah ke jalan, untuk kita membuktikan satu kecatatan yang hari ini dilakukan oleh pemerintah terkait RKUHP ini. Bukan itu? Tadi yang tadi bicara siapa aja deh? Oh ya. Saya Adam Putra Firdaus, Kepulau BEM, Kepulauan Kepulauan Universitas Indonesia. Afwan Haulazami dari BEM Institut Setyami. Melgi Shereck Huang, Koordinator Bidang Sejauh Politik BEM UI. Ini nanti bisa yang dibagi. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Teman-teman sekalian, saya tanyakan ke kalian, kita disini turun karena apa? Kita disini turun karena ada revisi kita pundang-undang yang sedang dibicarakan, namun tidak mendapatkan presentasi bagi rakyat. Apakah betul kawan-kawan? Tuh. Apakah betul rakyat diberikan presentasi yang benar kawan-kawan? Tuh. Maka kita tanyakan disini, kita sedang turun bukan cuma untuk kehidupan daripada kita sendiri. Kita bukan cuma turun hanya dengan kehidupan mahasiswa. Ya, kita sudah dengarkan semua ya, bahwa akan ada gelomban mahasiswa dan rakyat Indonesia yang akan demobosar tanggal 28 Juni 2022. Ini kalau ini jalan, rencana ini berjalan, tumpah ruah manusia masuk ke Jakarta, tumpah ruah rakyat. Gara-gara RKUHP yang dianggap tidak pro-rakyat. Saya tidak tahu ini yang menyusun RKUHP ini. Ini kan dalam rangka untuk menolak draft, ya draft, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Ini sudah melangsungkan konsolidasi di Jakarta, ya. Kemudian akan terjadi konsolidasi nasional. Artinya, seluruh Indonesia ini, seluruh Indonesia akan turun ke jalan. Oke. Nah, ini harus menjadi perhatian pemerintah ini. Ya, karena sudah diberikan waktu oleh mahasiswa, ya. Sejak aksi beberapa lalu. Nah, itu selama 7 kali 24 jam, berarti 7 hari. Nah, inilah yang harus dibicarakan ulang kembali Presiden Republik Indonesia dan DPR RI terhadap perubahan RKUHP ini. Nah, di sini dikatakan padahal draftnya saja belum dibuka. Transparasinya saja kita belum lihat masa sudah diperbarui. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, kan? Nah, kita lihat, kawan. Bagaimana jadinya dengan kita ini kalau RKUHP yang dibuat oleh pemerintah bertentangan dengan sebagian besar rakyat Indonesia? Nah, ada pun tuntutannya dia, sikap daripada mahasiswa, ya. Yaitu mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka draft terbaru RKUHP dalam waktu dekat. Serta melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dengan menjunjun tinggi partisipasi publik yang bermakna. Nah, yang kedua menuntut Presiden dan DPR RI untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial. Dan yang ketiga, apabila Presiden dan DPR RI tidak kunjung membuka draft terbaru RKUHP dan menyatakan akan membahas pasal-pasal bermasalah di luar isu krusial dalam kurung waktu 7x24 jam sejak pernyataan itu disibacakan, nah, mahasiswa siap bertumpah ruang ke jalan dan menimbulkan gelombang penolakan yang lebih besar dibandingkan tahun 2019. Mudah-mudahan pernyataannya mahasiswa ini didengar oleh Presiden dan DPR RI sehingga tidak perlu ada turun besar-besaran. Karena dianggap ada pasal-pasal RKUHP yang bermasalah. RKUHP yang bermasalah. Nah, kalau sudah disahkan itu menjadi undang-undang. Nah, di sini saya lihat ya kan daftarnya, daftar fasal kontroversial ya yang bermasalah. Ini RRU Jadi diantara daftar itu adalah contoh ya masalah korupsi ya masalah korupsi di pasal 604 Nah, dalam pasal 604 korupsi di RKUHP justru dilengkapi hukuman yang lebih ringan dibanding undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindap pidana korupsi atau undang-undang tipikor. Dalam pasal 604 RKUHP disebutkan seorang koruptor dihukum minimal penjara 2 tahun dan minimal denda 10 juta rupiah. Sementara dalam pasal 2 undang-undang tipikor yang memiliki rumusan sama persis hukuman penjara itu minimal 4 tahun dan denda minimal 1 miliar rupiah. Nah, ini yang masalah korupsi kawan. Ya kan masalah ala kontrasepsi pasal 414 dan 416 Ya kan pasal tersebut memuat terkait pemidanaan kegiatan promosi atau mempertunjukkan tanpa diminta ala pencegahan kehamilan atau kontrasepsi. Aturan ini tertera dalam pasal 414 RKUHP yang berbunyi setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan menawarkan menyiarkan tulisan atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegahan kehamilan kepada anak dipidana dengan pidana paling banyak kategori 1 maksimal 1 juta rupiah. Aturan itu dianggap kontradiktif dengan upaya penanggulangan HIV sedangkan pasal 416 RKUHP menyebutkan pidana tersebut dikecualikan bagi petugas yang berwenang mereka yang melakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau pendidikan dan relawan yang kompeteng yang ditugaskan pejabat yang berwenang. Kemudian ada pasal pengginaan presiden yaitu pasal 218 sampai 220 Pasal ini juga dianggap bermasalah dalam rap RKUHP terancam pasal 218 dan 219 tentang penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden Pasal 218 mengatakan setiap orang yang dianggap menyerang kehormatan presiden dan wakil presiden bisa dipidana maksimal 3,5 tahun atau denda 150 juta Sementara pasal 219 menyebut setiap orang yang menyerangkan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang dianggap menyerang kehormatan dan martabat presiden dan wakil presiden di depan publik terancam hukuman paling lama 4 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori 4 yakni maksimal 150 juta sedangkan pasal 220 menegaskan perbuatan itu baru menjadi delik apabila ada aduan dari presiden atau wakil presiden hukuman lebih berat diberikan bagi yang menyerang hinaan tersebut pasal pada pasal 219 disebutkan ancamannya adalah 4,5 tahun penjara ya kan santet juga ini seorang dapat diancam pidana terkait santet meski dinilai sulit dibuktikan penjelasan soal pasal tersebut dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh praktek ilmu hitam atau black magic yang secara hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya ketentuan ini dimaksudkan juga untuk mencegah secara dini dan mengakturi praktek main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun teluh atau santet unggas juga ini ketentuan ini tercantum dalam pasal 548-549 KUHP dan dimasukkan dalam RKUHP dalam pasal 278-279 bedanya hewan ternak pada KUHP diubah menjadi unggas pada RKUHP setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi buni atau tanah memiliki orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2 bunyi pasal 278 KUHP ini saya fokus ke ini ya korupsinya guys ya ini kalau korupsi ya kan dipenjara cuma 2 tahun dan minimal denda 10 juta wih nanti semakin banyak yang korupsi ya lumayan lah korupsi 1 miliar eh kan cuma denda 10 juta 20 tahun cuma 2 tahun lagi tapi baik korupsi 100 triliun wah bagaimana menurut sahabatku kawan bagikan videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kandekah enkairi harga mati